taufik hidayah dan serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir secara virtual dalam rangka acara maaf mbak suara Eka, jelas gak? macet di tempat Eka jelas Eka, masih jelas 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 tiba-tiba Eka keluar mungkin Eka ulangi lagi ya pembukaannya sekarang suara Eka masuk kayak ke masuk sarannya Oke baik saya ulangi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya malam kak malam kak malam kak matabipun ya pun yang saya hormati kak muhammad periode 2021 beserta jajaran jajarannya yang saya hormati teman-teman Adif himasakta 2021 serta yang saya banggakan seluruh eksekta muda himasakta 2021 alhamdulillahirrohabila alamin wassalatu wassalamu'ala wabarakatuh salam ya iwal mursalin wala alihi wassabihi ajamain amma ba'du puji syukur penghadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir secara virtual dalam rangka dalam rangka acara order ding spesial launching kepanitiaan gamut dan LKM MTD soal dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari umur dan siamah kelak amin Ya Rabbal Alamin Perkenalkan saya Eka Dwi Pusita Sari suaku MC yang akan memandu acara kita pada malam hari ini ada pun sesuatu acara pembukaan yang dua tilawah Al-Quran yang ketiga sambutan yang keempat acara inti yang kelima doa dan yang keenam penutup untuk mengefektifkan waktu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmala bismillahirrahmanirrahim acara yang selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Fahrul Siddiq Bastian kepada saudara Fahrul Siddiq Bastian saya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bagi rekan-rekan yang ingin menyimak silahkan buka Quran surat Al-Buruj surat ke-85 dari ayat 1 sampai ayat 10 A'udzubillahiminasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warah kakak jelas ya Hadis ini kayaknya semangat banget jis Jelas kak Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinastahimu ala umur dunia wajin Wassalatu wassalamu ala asrafil anuniyahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajumaitan wabarakatuh Yang paling pertama dan yang paling utama Marilah kita sama-sama menjatkan Syukur kita kehadirat Allah SWT Yang berkat berbagai limpahan rahmat dan kerunianya Kita masih diberikan kesempatan Dan masih dikerangkan hatinya Untuk sama-sama berkumpul dan bersilaturah Dalam rangka agenda Odading Dengan tema launching panitia LKMMTD dan gamut 2021 Yang kedua kalinya Salawat beriring salam Senantiasa kita sanjung melakukan Para suri, para wabarakatuh dan kita Besok pandutan kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Para keluarganya, sahabatnya Dan insya Allah kita sebagai umatnya Yang kita nantikan syafatnya di omil akhir Teman-teman semua Para Adif dan Exmut Pada malam hari ini Teman-teman semua akan mendapatkan Sebuah amanah baru Di kepanitiaan Di kepanitiaannya masing-masing Nanti teman-teman Exmut Akan mendapatkan kepanitian gamut Dan teman-teman Adif Tentunya akan mendapatkan kepanitian LKMMTD Kepanitian tersebut Tidak bukan Adalah sebagai bentuk Bahan upgrading diri teman-teman juga Yang telah mendaftarkan diri Sebagai anggota Himasakta Supaya nantinya teman-teman Ada hal yang bisa di-upgrade Itu di Himasakta Dan kakak yakin juga Pastinya hal tersebut tidak mudah Tentunya di suatu kepanitiaan manapun Yang namanya mendapatkan amanah Yang buat teman-teman nanti Mendapatkan amanah Jadi ketua pelaksana Jadi wakil ketua pelaksana Jadi SC Sorry jadi CO Jadi acara Perlengkapan dan lain sebagainya Bahkan teman-teman Yang menjadi anggota nantinya Itu Bakal menemukan Berbagai hal yang Insya Allah bakal Membuat diri teman-teman itu Menjadi upgrade ya Ada suatu kemampuan yang teman-teman Bakal miliki Dengan teman-teman melewati Kepanitian tersebut Dan pasti Harapan kakak-kakak semua yang disini Itu Apa namanya Teman-teman bisa Ya memaksimalkan Amanah teman-teman Yang akan nantinya Nama teman-teman disebutkan Semoga teman-teman adalah Orang-orang Termasuk orang-orang yang amanah Termasuk orang-orang yang jika diberikan amanah Itu bertanggung jawab Ataupun ya kalau bahasa formal itu Profesional ya Tapi kakak yakin juga Yang namanya Apa namanya Sebuah amanah itu Tidak mudah Dan di dalamnya Itu pasti terdapat banyak sekali Lika-lika ya Dan Itulah tugas teman-teman ya Karena teman-teman disini Bekerja sebagai tim Bukan bekerja sebagai individu Sudah seharusnya kita ya Terutama di tim masakta Karena kita juga semuanya keluarga Itu Sifatnya merangkul Jika teman-teman kita merasa Kesulitan dalam tugasnya Jika teman-teman kita merasa keberatan dalam tugasnya Itu adalah salah satu kewajiban kita juga sebagai Ibaratnya keluarga gitu ya Untuk membantu Teman kita Apabila mereka Ya kesusahan gitu Untuk menyelesaikan tugasnya Dan untuk nantinya Teman-teman jika Ya memang ada kesulitan Ataupun teman-teman Ada hambatan Ataupun kendala Nanti silakan teman-teman Apa namanya Koordinasikan ya Semoga teman-teman juga Jika mendapatkan Tidak diam Karena teman-teman Pasti semua disini sudah tahu ya Semua yang nanti disebutkan namanya Itu punya amanah Dan tugasnya masing-masing ya Teman-teman Harus bisa gitu Memembahan amanah tersebut Dan jika teman-teman tidak bisa Silakan teman-teman koordinasikan Karena jika teman-teman tidak koordinasikan Ya maka itu akan menghambat Yakin recek kita semua ya Ibaratkan kalau sebuah kendaraan ya Salah satu mesinnya Tidak bekerja dengan baik Ya pasti akan mengikibatkan Performanya itu tidak maksimal ya Teman-teman semua Tapi kakak yakin ya Adif dan Ex-Multima Sakta 2021 ini Adalah orang-orang Yang bisa dipercaya Yang insya Allah amanah Dan orang-orang baik Yang insya Allah juga akan meneruskan Kakak-kakaknya ya Itu pengurusan selanjutnya Dan ya barakah Allah Buat nanti teman-teman Yang dapatkan amanah-amanah Barunya Dan Teman-teman nanti semua Yang mendapatkan amanah Sebagai ketua belaksana ya Sebagai Mungkin nanti ada yang anggota Ada yang CO ya Itu semua kalian Semuanya sama ya Sama-sama Ingin nih Mencapai tujuan yang sama Semua apa namanya Amanah teman-teman Sebagai ketua belaksana Sebagai anggota Ataupun sebagai CO Menurut kakaknya itu hanya Sebuah title ya Hanya sebuah nama Tetapi teman-teman memiliki tugas Yang kurang lebih sama ya Yang mempunyai tujuan sama Jadi teman-teman Ibaratnya jangan Misalkan teman-teman anggota Teman-teman jangan terlalu Sekarang saya anggota ya Mengandalkan teman-teman CO-nya Ataupun mendapatkan teman-teman yang lain Yang lebih aktif Harapan kata juga Semua kita di sini Mungkin tanggung jawab yang sama Nanti kakak-kakaknya Bakal ada yang namanya SC ya Ya itu semacam Teman-teman bisa berkonsultasi Kepada SC tersebut ya Nanti juga teman-teman Silahkan aktif gitu Bertanya ataupun Konsul ya Kepada SC-SC-nya Dan nantipun kakak-kakaknya Gak akan aktif gitu Mubantu teman-teman semua Karena balik lagi Kita itu keluarga Ya kalau keluarga Ya satu kerja Ya semuanya kerja Oke mungkin cukup ya Sembutan dari kakak ya Biar kita juga semangat Pada malam hari ini Bisa disambut Selamat khas Hima Saktah Maju Hima Saktah Maju Hima Saktah Kurang lebihnya kakak Mohon maaf ya Secara sesuatu yang salah Datangin dari kakak Dan yang benar dari Allah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Kak Muhammad Abdul Hanif Atas sambutannya Acara yang selanjutnya Yaitu acara intinya Yang akan disampaikan oleh Mbak Ade Kepada Mbak Ade Saya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Selamat Selamat Bismillahirrahmanirrahim Kita di agenda Balik lagi ya Kita ke acara Odading lagi Seperti minggu kemarin Dan kali ini Benar-benar spesial Sangat spesial Karena hari ini Akan pembacaan SK Untuk Kepanitiaan Gamut Dan LKMMTD Untuk itu Mari sama-sama Kita Apa ya Kita coba Untuk membangun Kepercayaan diri kita Membangun rasa percaya Yang Besar Sama diri-diri kita Bahwa apa yang nanti kita dapatkan Adalah Hal-hal yang Terbaik Hal-hal yang bisa Membuat kita menjadi Lebih baik lagi Hal-hal yang Bermanfaat untuk kita Baik Sekarang Maupun Di masa yang akan datang Baik teman-teman Eksakta muda Selamat bergabung Pada malam hari ini Kita akan sama-sama Mendengarkan Sama-sama mendengarkan Surat Keputusan Dan Ketetapan Dimana Teman-teman Akan memulai Kehidupan Bukan kehidupan Memulai Membuat karya Untuk Himasakta Untuk kita semuanya Dan itu merupakan Satu hal yang Sangat Apa namanya Sangat sakral Sangat penting Dan Itu akan membuktikan Teman-teman semua itu Apakah aktif Atau tidaknya Di Himasakta Jadi setiap mungkin Apa yang akan Kita dapatkan Dan apa yang akan Kita buat Itu adalah Berasal dari Apa ya Hati-hati kita Yang ikhlas Menerima Apa namanya Kepanitian ini Jadi kepanitian ini Adalah gelaran Karya Eksakta Muda Yang dimana Disana nanti Teman-teman Akan membuat Suatu Kegiatan Kalian yang membuat Kalian yang membuat Kalian yang Merancang Kalian yang Melakukan Dan kita Sama-sama Menyukseskan Jangan khawatir Jangan khawatir Kesulitan Jangan khawatir Apa namanya Kesusahan Jangan khawatir Pusing dan lain Sebagainya Percayalah Kita semuanya Ada untuk kalian Kakak-kakak Di sini Selalu ada Buat teman-teman Semuanya Untuk Teman-teman semuanya Diskusi Diskusi Kemudian untuk Bertanya Untuk bertukar Pikiran Jadi Jangan khawatir Kesusahan Jangan khawatir Apa ya Apa sih namanya Keteteran Dengan tugas-tugas Lainnya Kita Memberikan Ini Sama teman-teman Semuanya Itu sudah dipastikan Teman-teman Semua itu adalah Orang-orang yang kuat Orang-orang yang keren Orang-orang yang siap Untuk Membumbung tinggi Melangit Dan yang luar biasa Itu yang terjadi Karena sekarang pun Kakak yakin Di masing-masing Prodi juga banyak Kepanitian Kepanitiaan Itu diperuntukkan Buat kalian Buat Apa namanya Mahasiswa baru Dan tujuannya itu Sangatlah baik Untuk Membuat kalian itu Semakin Apa namanya Semakin Bersemangat Semakin Lebih positif lagi Semakin Terasa Keahliannya Nah Kemudian Teman-teman semuanya Begitu juga Dengan kakak-kakak Dari Angkatan 20 Yang sudah menjadi Anggota divisi Pada malam hari ini Mari kita sama-sama Membangun Kepercayaan diri Masing-masing Mari kita sama-sama Mengikhlaskan Terus melapangkan Dada kita Untuk sama-sama Bekerja Sama-sama Berkarya Di LKMMTD Suatu acara Yang bergensi juga Untuk Kakak-kakak Adif Dan untuk kita semuanya Karena Acara itu Akan menjadi Pokoknya Akan sangat penting Jadi acara ini itu Kalau misalkan kita Mendapatkan LKMMTD itu Itu sangat Sangat diperlukan Nanti untuk Kegiatan-kegiatan Di BEM Misalkan Atau di kegiatan-kegiatan Kampus lainnya Itu sangat diperlukan Jadi Nggak ada kepanitiaan Atau nggak ada Apa namanya Kegiatan-kegiatan Yang terbuang Sia-sia Sehingga Mari sama-sama Kita serius Menjalani ini Sama-sama bersungguh-sungguh Kalaupun Kita merasa Kesusahan Kesulitan Terus Apa namanya Pusing dengan Segala Kegiatan kita Gitu kan Mari sama-sama Berkabar Jangan lupa Berkabar Sampaikan kepada Kakak-kakaknya Sampaikan kepada Teman-temannya Saya ada prioritas Tertentu Kayak gitu Kita harus Seperti apa Kayak gitu Nah Kepanitiaan ini Dilaunching Mulai Malam ini Dan besok Kalian Silakan Bereksperimen Berekspresi Silakan Berdiskusi Silakan Merancang Kegiatan-kegiatan Apa yang ingin Kalian Buat Di Kepanitiaan Ini Gitu kan Untuk Menunjukkan Ini eksistensi Eksakta muda 2021 Jadi harus Lebih keren Daripada Yang Sebelum-sebelumnya Ya kan Kakak-kakak 20 Di kelas Nggak nih Disaingin Nama adik-adiknya Harus lebih Bagus Harus lebih Bagus Harus lebih Bagus Harus lebih Kece Harus lebih Keren lah Pokoknya gitu ya Nah Jadi Setelah itu Setelah kalian Melaksanakan Untuk ini ya Untuk adik-adik Eksakta muda Setelah melaksanakan Apa namanya Rangkaian dari Kegiatan Gelaran karya Eksakta muda Atau gamut itu Nanti kalian akan Ada Lebih Mengukuhkan Diri Jadi ini sebenarnya Bukan pengukuhan Dalam konsep Apa namanya Organisasi Tapi kita Membutuhkan Pengukuhan Di Apa namanya Di pribadi kita gitu Lewat apa LKM-MCD Yang akan dilaksanakan Sama kakak-kakak Dari angkatan 20 Atau dari Anggota divisi Jadi nanti kita akan Saling bekerja sama nih Antara Eksakta muda Dengan Anggota divisi Jadi kita akan Sama-sama kerja Dan kerja sama So kita harus solid Harus saling Menyemangati Harus saling Apa namanya Menebar Kepositifan lah Gitu ya Gitu Mungkin Itu pengantar Dari Aku Dari Kakak Terima kasih Untuk semuanya Yang sudah Apa namanya Sama-sama Mengikhlaskan Dan Sama-sama Membangun Karya bersama Jangan Jangan mundur dulu ya Maksudnya Jangan takut dulu Karena Lihat nih Senyum-senyum Kakak-kakaknya Yang indah-indah ini Yang siap Bersamai kita Semuanya Insya Allah Oke Mungkin Demikian Dari aku Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Mbak Ade Atas Penyampaiannya Acara selanjutnya Yaitu Penyampaian Informasi Yang akan Disampaikan Oleh Mbak Ade Amelia Kansa Kepada Mbak Ade Saya silahkan kembali Ya Baik Kita langsung saja Ke intinya ya Kak Hanif Udah ready Belum Oke Jadi Setelah ini Kita akan langsung Saja Ke Pembacaan SK Benar Oke Kita langsung akan mendengar Hasil Keputusan Kepanitiaan Gemut Yang akan langsung Dibacakan oleh Kak Hanif ya Kepada Kak Hanif Dikersilakan Kak Aziz Minta Aksesnya dong Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Udah belum Mbak Ade Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Sudah Oke kita menunggu Share screen dulu ya Oke Yang pertama Teman-teman semua Untuk Panitia yang pertama Kita akan Launching Panitia Gamut Terlebih dahulu ya Untuk teman-teman Yang masih bingung Mungkin Kasih Apa itu Gamut ya Gambarannya Gamut itu ya Seperti teman-teman Lihat ya Gelaran Karya Eksak Jadi Ini tuh Salah satu Program kerja Dari Divisi Kadrisasi ya Sebagai bentuk Untuk Upgrading Teman-teman Terutama teman-teman Ekspot Yang notabenenya ya Baru masuk Kita ke masak Untuk Gamut sendiri ini Itu rangkaian acaranya Itu Lomba-lomba ya Lomba untuk Mahasiswa pemipa Dan untuk Mahasiswa ekip ya Untuk lomba-lombanya Apa saja Itu nanti Akan Setelah ini Launching Nanti teman-teman Silahkan Tanyakan Apa saja Terkait Gamut yang Masih teman-teman Diimungkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya Surat keputusan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Eksakta Fakultas Keguruan Dan Timur Pendidikan Universitas Lampung Nomor 115 Garis piring C Garis piring Ketum Garis piring Himasakta Garis piring FKIP Garis piring QL Garis piring 10 Garis piring 2021 Tentang Susunan Kepanitian Gamut Bilaran Karya Eksakta Muda Himasakta FQ Penila Periade 2021 Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan Dan Timur Pendidikan Universitas Lampung Bismillahirrahmanirrahim Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Hasil Pembahasan Ketum Danau Ketum Himasakta FQ Penila Periade 2021 Fakultas Keguruan Dan Ibu Pendidikan Universitas Lampung Memutuskan Menetapkan Pertama Susunan Kepanitian Gamut Bilaran Karya Eksakta Muda Himasakta Efek Penila 2021 Kedua Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Tentang Ketum Dari Maka Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya Ditetapkan Di Bandar Lampung Pada Tanggal Hari Ini 24 Oktober 2021 Pukul 20 Lewat 30 Indonesia Barat Mengetahui Ketua Himasakta Ahmad Al-Hanif Di Tanah Tangan Selanjutnya Yang pertama Itu teman-teman Lihat Ada Staring Komite Staring Komite Ini Kalau Ibaratkan Bahasa Sehari-hari Itu Kakak Pembimbing Jadi Staring Komite Biasa Kita singkat Dengan SC Ini Itu Ibaratkan Kakak Pembimbing Jadi Nanti Teman-teman Yang Jadi Pres Plag Atau Presidium Pelaksana Jadi CO Ataupun Menjadi CC-nya Masing-masing Itu mempunyai SC-nya Masing-masing SC-nya Berugas Untuk Membimbing Teman-teman Nantinya Di Kepan Pelaksana SC-nya Hafid Al-Zain Zulfa Zakiyah Ada Amalia Kansa Naura Ayasabita Organising Komite Itu Ada Empat Di Sini Yang Pertama Sebagai Ketua Pelaksana Ada Daka Helbian Wakil Ketua Pelaksana Ada Saoma Konita Sekretaris Pelaksana Ada Nia Mar Ayuni Dan Bendah Pelaksana Ada Fathiyah Mujahidah Selanjutnya Siacara SC Hafid Al-Zain Zulfa Zakiyah Fahrol Siddiq Bastiyah Koordinator Al-Amin Sekretaris Koordinator Wafa Asofwa Selanjutnya Anggota Ini Sepertinya Ada Salahan ya Tadi Al-Amin Sudah Menjadi KO Sepertinya Lanjut Untuk Anggota Dari Acara Bulan Cahya Ningrum Reni Diapuspita Gusti Komang Kiwayan Widia Leofi Permata Aida Kartika Tiara Putri Meliza Putri Nurmalida Utari Hafsah Salima Zabila Rizkiya Ramadini Reni Auliana Amri Salsabila Fadia Yahya Adi Perayitno Sri Mulyani Winatri Wahyumi Nur Ifnah Hariyati Wafa Asofwa Shifa Khairunisa Yunda Mariska Indah Kuspita Sari Hasnamu Fida Aulia Layla Safitri Tikfi Silvana Faradia Intan Devianti Iksi Hilmalia Putri Asmarani Rizki Pridion Tulva Eperiga Mahyu Remalia Ayu Septina Kasri Anjani Frasiska Santi Nawang Yudian Yudian Ningrum Fitra Melisa Dinda Puspita Sari Amanda Rosalinda Agnes Levita Nabila Nur Faizah Nabila Nur Faizah Selanjutnya Silmi Yani Farid Rizki Ramadan Kuspita Triwijaya Intan Yolandra Najwa Sapa Nadira Sofi Aulia Rahman Tamara Januar Dina Manik Ahmad Galang Al-Kahfi Pelangi Fortuna Ramadhani Imrowatus Solihah Rizki Yahuda Rif Dayani Novita Dwi Lestari Selanjutnya Oke Tadi untuk Nama-nama Dari Koordinator Dan Sekretaris Koordinator Dari si Acara Selanjutnya Ada si PHDD PHDD Itu Publikasi Publikasi Gumas Dan Dokumentasi Teman-teman Selanjutnya Untuk SC Ada Rafika Dinda Febriani Devana Nurfia Azahra Ada Febri Koordinator Ada Niki Prasetia Sekretaris Koordinator Nanda Fairunisa Untuk Anggota Ada Syah Nora Francisca Muhammad Amiruddin Dela Alifa Lorenza Intati Dava Valentino Resita Sabila Rahmawati Ari William Kutapea Sabena Regita Putri Novi Emilia Putri Alfito Leonardi Nurul Asifah Talfi Axel Pratama David Kirawan Daif Purniawan Lutfiya Hasna Sulistia Ayu Ambar Wulan Kiasa Windia Rosa Nindia Putri Azahra Salsa Bila Torisa Gita Sabila Dewanti Nimade Firna Parfati Salsa Bila Maharani Dikit Dikit Prasetia Rizki Mai Pratama Raifan Ahmad Kurniawan Muhammad Iqbal Kadek Dewi Sep Suryani Dewi Rialatifa Francis Kade Francis Kade Feryani Sofia Nainun Saras Kadek Dita Riyani Selanjutnya Ada Sika 4 SC Ada Wanda Ketama Kom Satun Nikmah Koordinator Kadeyanda Permata Sekretaris Koordinator Aimatul Hasanah Anggota Isna Mulyani Hak Indah Putri Agus Sani Haya Lutfiya Rihaya Lutfiya Amani Alfina Dara Awliyawati Amanda Dela Afriska Eka Asasa Fitri Telfia Andani Hidayah Muhammad Rayanda Merizka Katur Rianti Sindi Emalia Adelia Dwi Pramudita Pramudita Prisna 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 Amanah Nisa Najmi Muti Lantifa Afif Supiah Ugi Alfiansyah Fifi Jaukharatul Faradillah Sofi Almut Pakof Iva Iva Rahma Refika Rahmaisa Fairun Nurul Muawana Ih Ihdas Nah ini Mareta Hawa Prihatiningsi Iyar Dan Pertam Permata Selanjutnya Untuk si konsumsi Untuk SC-nya Ada Naura Ayasabita Ada Irmawati Koordinator Ada Aisyah Inayatulloh Sekretaris Koordinator Ada Salmah Sakinah Anggota Ada Aisyah Inayatulloh Ini tadi Sebagai Koordinator Reni Wulandari Diana Puspita Tiara Anralagila Intan Intan Suni Ciwing Jelita Amalia Putih Rara Fira Salmah Sakinah Desti Dwi Anggayani Andeya Febiola Raisyah Zahra Elvis Maharani Ayubna Harotu Zahro Rahmadiana Lutfi Rosa Amanda Putri Nabila Nabila Febrina Yunaidi Dina Silviana Mona Lisa Masyah Raya Diva Mawardi Rika Septyana Hana Adelia Rahmi Jiriani Devanti Kori Delnila Hana Sadijah Adelia Destiana Putri Salsa Bila Dasat Dini Nur Fadila Anissa Chalsafira Atvika Wayan Ayu Putri Suriani Selanjutnya Untuk Sikestari SC Ada Insani Triana Anissa Aufianita Ada Aisyah Ulan Anggraini Koordinator Anggun S.I. Fitriani Sekretaris Koordinator Usno Khotimah Anggota Riris Nur Febriani Riza Awliya Khairana Khairani Raras Nur Febriana Putri Anzani Husnul Khotimah Niwadek Dewi Ernawati Septina Amelia Rosalinda Alfiali Rumaisa Hidayani Nianurma Yunita Elias Niko Yul Saputa Nesti Rahmadina Salsabila Sivan Nurasih Diyaridatul Aish Elca Wahyu Denisa Rania Sabita Ashari Gustin Armunanti Amr Afatul Jenita Eka Lisani Eka Kristiana Kristina Febiola Sinaga Gania Irel Zamzani Faitu Nisa Nisa Salsabila Putri Mega Pratiwi Flintina Rizka Amelda Jenny Adeti Aisyah 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 Lupiana Ani Api Lia Putri Jessica Megaputri Adinda Putri Desilva Elsa Gau Anggun Destif Fitriani Selanjutnya Ada Dari Perlengkapan Staring Komite Abdul Ajis Muslim Sindi Amalia Artika Ramadana Koordinator Harun Yahya Sekretaris Koordinator Sisilia Dian Afsari Anggota Adapuja Ros Fatira Nandila Anggraidi Sisilia Dian Hafsari Luluk Khairiyah Dewi Astri Mi Apri Mikael Deo Pamukkas Maya Anggraidi Padilah Octavianti Adelia Cania Pitrisia Lima Ndini Anissa Fitri Alfa Bunga Najla Salsabila Maya Aulia Putri Evano Farina Yoga Abi Liyasa Aimatul Hassanah Fini Adelia Pramita Wahyu Dianovita Sekar Maharami Aulia Nur Afifatul Muhammad Zainal Abidin Retno Landari Ayunisi Wahyumingsi Dea Salsabila Alsa Gustina Adelia Astri Nur Maleti Sari Robi Aprian Ramadhan Zahra Zaki Azbirah Adinda Bintang Santri Buja Lestari Adisti Arya Buspita Sela Octavia Ragita Azahra Valentina Enggar Indi Angelika Fani Rasmasari Pulat Syah Hidayat Jendia Rivantri Lusi Madani Renisa Fitri Nenda Hasian Harun Yahya Ayas Bela Puspita Melda Miftah Fair Fitri Aldia Zuhri Amelia Romadona Nadira Handayani Sahsah Her Listianti Oke Itu tadi ya Nama-nama Untuk Kepanitiaan Gamut Gelaran Karya Eksakta Muda Selanjutnya Mungkin Teman-teman Masih banyak Yang bingung Tentang Tugas Dari Sinya Teman Masing-masing Ataupun Tentang Apa itu Gamut Sendiri Maka Karena ini O-dading Silahkan Teman-teman Tanyakan Apa yang Masih Di Dalam Gamut Ini Mungkin Tentang Apa itu Gamut Ataupun Nanti Tugasnya Apa Aja Dan Sebagainya Silahkan Ada yang Ditanyakan Dan Nanti Untuk Teman-teman Mungkin Tadi Yang Namanya Ada Double Itu Nanti Di Konfirmasi Lagi Aja Untuk Pastinya Teman-teman Dimana Silahkan Nanti Hubungin Mbak Ade Aja Ataupun Nanti Nama Teman-teman Ada Yang Mungkin Salah Ketik Ataupun Tipo Silahkan Konfirmasi Ataupun Mohon Maaf Jika Mungkin Nanti Teman-teman Ngecek Mungkin Naman-teman Ada Yang Selip Ataupun Tidak Terimpo Nanti Silahkan Teman-teman Konfirmasi Aja Karena Memang Banyaknya Saking Banyaknya Nama Mungkin Kadang-kadang Memang Namanya Manusia Suka Selip Ada 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 Mau Ditanyakan Teman-teman Semua Kalau Nggak Ada Yang Mau Ditanyakan Mungkin Berhubung Kakak Melihat Ada Kak Hafid Istirahat Sebentar Ngomongnya Mungkin Kak Hafid Bisa Menerangkan Sedikit Dari Tuntasnya Mulai Dari Ketua Pelaksana Sampai Terakhir Dari Perlengkapan Kak Hafid Ini Buat Teman-teman Beliau Ketua Pelaksana Gamut Tahun Lalu Mungkin Kak Hafid Bisa Dibantu Kak Oke Kak Cek-cek Suara Saya masuk Kak Jelas Jelas Amen Oke Belumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Selamat malam Semua Selamat Kak Selamat Kak Salam Oke Jadi Disini Kakak Akan Sedikit Menjelaskan Tentang Gelaran Karya Kisah Muda Atau Yang disini Kak Gamut Nanti Kalau Suara Kakak Purus Bilang Aja Soalnya Sinyalnya Kurang Stabil Nah Jadi Gamut Atau Gelaran Karya Eksakta Muda Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Kak Anif Bahwa Ini Merupakan Program Kerja Dari Divisi Kadirisasi Yang Dilaksanakan Setiap Tahun Sebagai Penugasan Untuk Eksakta Muda Dimasakta Nah Jadi Kalian Sebagai Eksakta Muda Dimasakta Nanti akan Melaksanakan Tugas-tugas Dan Mengembar Amanah Untuk Gamut Dimana Disini Kalian Akan Memiliki Tanggung jawab Di bagian Panitia Kalian Masing-masing Dan Disini Kalian Akan Diukur Seberapa Kuat Kalian Seberapa Apa ya Ya Ini untuk Mengukur Kapasitas Diri Kalian Dan juga Nantinya Setelah Kalian Bisa Melewati Ini Itu Kalian Akan Dapat Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Diri Kalian Jadi Harapannya Untuk Eksmo 2021 Bisa Mengemban Amanah Dan Menjawabnya Dengan maksimal Dan Dengan penuh Tanggung jawab Di Gamut Ini Nah Di gamut Ini Tadi Susunan Panitianya Ada Banyak Nah Tadi Ada Dijelaskan Ada Steering Komite Itu Adalah Kakak Kakak Yang Akan Membimbing Kalian Selama Kalian Mempersiapkan Gelaran Karya Esak Pemuda Nah Jadi Nanti Selama Kalian Mempersiapkan Esak Pemuda Jika Kalian Menemukan Masalah Jika Kalian Bingung Bisa Tanya Ke Kakak Komite Kalian Sesuai Dengan Bidang Kepanitian Kalian Masing-masing Nah Insyaallah Kakak Kakak Akan Selalu Siap Bantu Kalian Dan Siap Untuk Memimpin Kalian Jadi Jangan Ragu Mau Tanya Siapa Aja Boleh Tanya Kakak Kaka Pun Akan Sangat Senang Kalau Kalian Mau Konfirmasi Mau Ngajak Kakak Berdukar Pikiran Kalau Kalian Nih Diim Aja Nggak Ada Yang Konfirmasi Nggak Ada Yang Ajar Berdiskusi Kakak Bingung Kalian Ini Sebenarnya Udah Gimana Progresnya Kalian Udah Sampai Mana Jadi Sering-sering Berkonsultasi Sama Kakak Setiring Komitenya Nah Kemudian Tadi Ada Susuran Kepanikian Juga Dimulai Dari Ketua Pelaksana Nah Ketua Pelaksana Ini Langgung jawabnya Cukup Berat Untuk Mengkoordinir Seluruh Anggota Kepanitiaannya Nah Jadi Ketua Pelaksana Ini Yang Mengkoordinir Yang Menjaga Yang Menjaga Hubungan Baik Internal Dari Kepanitiaan Dan Juga Menjaga Segala Sesuatu Yang Terjadi Sama Teman-teman Panitianya Jadi Segala Sesuatu Yang Terjadi Yang Tanggung jawab Ketua Pelaksananya Nah Kemudian Ada Wakil Ketua Pelaksana Tentunya Wakil Ketua Pelaksana Ini Tugasnya Membantu Ketua Pelaksana Untuk Menyiapkan Dan Koordinir Seluruh Teman-teman Panitia Dari Semua Tugasnya Membantu Ketua Pelaksana Jadi Kurang lebih Tugasnya Sama Membackup Ketua Pelaksana Mengalami Sedikit Trouble Atau Masalah Saling Tolong Menolong Kemudian Tadi Ada Juga Sekretaris Pelaksana Sekretaris Pelaksana Ini Berhubungan Dengan Surat Menyurat Dan Pembuatan Jarkoman Ataupun Apapun Itu Yang Berhubungan Dengan Ketik Mengetik Sekretaris Pelaksana Nanti Koordinasinya Sekretaris Pelaksana Ini Biasanya Paling Sering Dengan Si Kestari Berhubungan Dengan Surat Undangan Surat Izin Atau Surat Peminjaman Nah Kemudian Ada Bendara Pelaksana Tentunya Bendara Pelaksana Ini Berhubungan Dengan Uang Jadi Bendara Pelaksana Ini Tugasnya Untuk Membuat Anggaran Dana Kemudian Untuk Merancang Estimasi Dan Mau Koordinir Seluruh Untuk Mencatat Berapa Pengeluaran Atau Dana Yang Dibutuhkan Dari Masing-masing Sisi Mungkin Ini Penjelasan Singkat Kakak Untuk Gamut Masih Mau Dilanjutin Sisi Itu Baru Presiden Pelaksana Nanti Masih Ada Sisi Lainnya Acara Dan Seterusnya Itu Mungkin Kakak Jelasnya Singkat Aja Nanti Bakalan Dikasih Juga Jobdesk Untuk Semua Jadi Bisa Lebih Paham Nanti Dibaca Sama Exmode Di Jobdesk Yang Nanti Dikirimi Selanjutnya Ada si acara Nah si acara Ini Merupakan Si yang Paling Paling Expert Paling Pokoknya Wah Nanti si acara Ini yang paling Berat nih Untuk mengkonsep acara Gimanapun Acaranya Ini si acara Yang benar-benar Harus bisa Mengkonsep Dan mematangkan Acara ini Karena kalau Si acaranya Sampai Apa ya Namanya Kurang Semangat Kurang Memberikan peran Atau Contribusi terbaiknya Ya acara ini Gak bakal berjalan dengan baik Jadi Konsepan acara Perancaran acara itu Semua Gak semua sih Paling besar Bergantung pada Si acara ini Jadi untuk Teman-teman si acara Benar-benar Terus Extra nih Kerjanya Kemudian ada Si Apa lagi Ntar kakak sambil buka Ini tadi ya SK tadi Ntar sinyalnya Gak susah Kemudian ada Si Tadi sampai si acara ya Oke selanjutnya ada Si PHDD Nah ini si PHDD ini yang berhubungan dengan Humas Publikasi Dokumentasi Dan Dekorasi Jadi si PHDD ini Dia nantinya Ada beberapa bagian ya Bagian publikasi itu yang Mempublikasikan terkait dengan acara Gamut nantinya gitu Dari pamflet-pamflet Walaupun Jarkoman-jarkoman gitu Kemudian ada si humas nih Humas ini yang berhubungan Dengan Apa ya Orang-orang di luar Humas Serta gitu Seperti mengirim undangan Seperti mengirimkan surat-surat gitu Nanti tugasnya Dari humas Dan untuk mencari media partner juga Di sini humas ya Kemudian Dekorasi dan dokumentasi Tentunya ini yang Juga gak kalah penting nih Untuk membuat Biasanya membuat-membuat pamflet Membuat video coming soon Dan lain-lain gitu Yang berhubungan dengan dekorasi Untuk acara Kemudian ada si Keempat Keempat ini Kepanjangannya Kalau gak salah Keamanan Terus apa lagi Kekertiban Apalagi nih Mbak Ade Si keempat apa aja nih Mbak Ade Kepanjangannya Keamanan Kekertiban Apalagi Kesolehan Agak lupa juga Kesehatan Jadi si keempat itu Nanti berhubungan dengan Kestari Satu lagi Kestari Tadi si Kestari Ada sendiri Tadi Kestari ada sendiri Mbak Ade Berarti satunya lagi Kedisiplinan Kayaknya Iya Kedisiplinan Kedisiplinan Oke berarti Keamanan Keamanan Ketertiban Kedisiplinan Sama kesehatan Iya Kesehatan Oke jadi si keempat ini Nanti ya lebih berhubungan Ke internal panitia Untuk Kedisiplinan Ketertiban Keamanan Kesehatan Panitia gitu Yang memberikan Motivasi-motivasi Semat-semat Kepanitia Panitia gitu ya Dan juga nanti Untuk mengatur Keamanan Ketertiban Dan kedisiplinan Berjalannya acara Dari peserta-pesertanya Kemudian untuk Ada si konsumsi nih Nah Si konsumsi tentunya Berhubungan sama konsumsi ya Nah jadi kalau ada Yang butuh konsumsi Ada anggaran konsumsi Bisa nih Berhubungan sama si konsumsi Nah kemudian ada Si kestari nih Yang berhubungan dengan Surat-surat Jadi Nantinya Si kestari ini Sama Sekretaris pelaksana ya Itu Mengurusi Bagian surat-menyurat Nah ada si perlengkapan Tentunya Nggak kalah penting ya Perlengkapan Untuk memperlengkapan Segala sesuatu ya Yang berhubungan dengan Gamut nantinya Baik Perlengkapan Dari zoom Atau Perlengkapan Kalau mau offline Ada apa Jadi yang nyamping Ini dari si perlengkapan Jadi juga Sudah dibacakan ya SK nya Sudah tahu bagian Masing-masing Mungkin nanti Untuk Job desk Lebih jelasnya Lebih rincinya lagi Akan Dikirimkan Nanti teman-teman Bisa baca Nah Untuk selanjutnya Kalau tahun lalu Setelah launching Manitia Minggu pertama Itu Dari setiap si Ada rapat Internal setiap si Jadi Habis ini Teman-teman Dari setiap si Itu membuat grup CO nya membuat grup Kemudian Memasukkan Anggota Panitianya Sesuai sini Masing-masing Kemudian Memasukkan KKKSC nya Nah Untuk Masukkan KKKSC Sama Residium pelaksananya Ketua pelaksana Bagi-bagi-bagi pelaksana Sekretaris pelaksana Dan benar-benar pelaksana Itu di setiap si Nah Kemudian Teman-teman Teman-teman dari setiap si Mengadakan rapat internal Untuk setiap si Dan di rapat internal itu Semua anggotasi Hadir Beserta dengan Steering komitel Dan juga Presidium pelaksana Nah Di rapat internal Yang pertama itu Biasanya Ya kita Persemuan pertama Dari tiap si Seperti perkenalan Kemudian Pembagian Penanggung jawab Dari tiap job desk Jadi Minggu pertama itu Masih pembagian-pembagian Dan perkenalan Kalau tahun lalu ya Jadi nanti Setelah ini Bisa nih teman-teman Dari tiap panitia Dari tiap si CO-nya Membuat grup Kemudian Dimasukkan kakak-kakak Steering komisinya Dan juga Presidium pelaksananya Oke Itu tadi ya Sedikit penjelasan Tentang gamut Dari Sudah kakak Alami Tahun lalu Mungkin ada Dari teman-teman Exput yang Pengen tanya nih Penasaran Gimana Dari gamut Sebelumnya Yang bisa dipelajari Untuk mempersiapkan Gamut ke depannya Boleh nih Ada yang mau tanya gak nih Kita ngobrol-ngobrol Sampai aja Ayo silahkan Silahkan Yang mau nanya Jangan malu-malu Mungkin sambil menunggu Gimana kalau kita dengerin dulu Kak Habit Apa namanya Sambutan Dari Apakah telah Pelaksana kita Digamut Tahun 2021 ini Oke Kepada Siapa Kak Habit Kepada Ada Kalian Dipersilahkan Ayo cek Ada gak nih Daka Tadi Kelas Kelas Puji syukur Selawat Bersalah salam Terima kasih kepada Kakak yang telah Percayai saya Untuk menjadi Duka pelaksana Mohon bantuan Bantuan dan kerjasamanya Teman-teman penitia Pelaksana Agama 2021 Dan mohon bimbingannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan berharga Karena ini juga menjadi pembelajaran Untuk kita semuanya Gak ada yang lebih baik Gak ada yang lebih Jago Gak ada yang lebih Gak ada yang lebih-lebih Kita semuanya sama Masih di start yang sama Dan kita akan berjalan bersama Oke Seperti itu ya Silahkan yang mau Tanya Apapun Apapun Boleh ditanyakan Ya kan Kak Habit siap menjawab Tadi belakang Silahkan mungkin teman-teman Sambil Teman-teman Kalau misalkan ada yang kurang-kurang Boleh dikonfirmasi ke Aku ya Yuk silahkan Yang mau nanya Kak Nandan mungkin Nandau Khairulisa Ada yang mau ditanyakan Oh jangan malu-malu gitu dong Farid mungkin Atau si Silia Ada yang mau ditanyakan gak Atau Fathia Ini Fathia Bendahara ya Yuk yuk Kita kasih 10 menit deh Yuk Yuk Pak Maaf Jika aku lakukan Aku disusai Mbak 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 Katanya Parul mau nanya Tuh mbak Nanya apa Nanya apa ke Parul Ih calon gubernur F Aduh Calon gubernur Ini ceritanya Ini Di sini banyak nih Loh Oh udah gak ada ya Calon Kadif Tadi ada calon Kadif Nah Harid Ya kan Rit Mau jadi Kadif apa Rit Kenapa Kak Farul Mau nanya apa Nah Kan Jadi calon ketua divisi lagi Mau divisi apa Kadirisasi Sosumlah Oh Sosum Sosumlah Oke Oke Nih ya ditandain Kanif nih Kita udah dapet Yang satu Boleh masuk ke Mbak Ade Boleh Boleh banget Terima kasih Mbak Ade Jadi Dikit cerita ya Bahwa Maaf ini Namanya gak sesuai Ini Diubah Operator Untuk Saya sendiri ya Rul Siti Bastian Dari Pendidikan Matematika 2020 Dan Di tahun 2020 Insya Allah Diamanahkan Sebagai Koordinator Si acara Di sini Koordinator si acara Itu Paling Mempengaruhi Acara Yang sedang Dilaksanakan Atau yang akan Dilaksanakan oleh Seluruh Panitia Jadi Di si acara nanti Yang menghubungi SC Itu nanti Dari CO nya Itu Dihubungi dulu Kak Izin Izin Saya Memperkenalkan diri Berikut Keterangannya Kemudian Meminta Kepada kakak Untuk bersedia Masuk ke dalam Grup Si acara Jadi Jadi Tidak Se Apa ya Tidak Semena-mena Jadi ada Izin nya dulu Kepada kakak KSC nya Kemudian Di si acara Ini sedikit Cerita aja Mungkin Paling banyak Yang melakukan Rapat internal Begitu Karena Di tahun lalu Tentunya Kita melaksanakannya Dengan Secara Online Dan Dari Kendalanya Sendiri Mungkin Ya Karena Kita Terbatas ya Untuk berkomunikasi Jadi Dimasifkan Atau Dikuatkan Hubungannya itu Di Whatsapp Atau di grup C nya Masing-masing Terutama Karena Di Grup C itu Kita saling Berkabar Tentunya Tidak ada Yang Tidak berkabar Di grup itu Jadi Kalau Tidak ada Berkabar Maka Akan dicari Kemana Orang tersebut Jadi Sebisa mungkin Untuk Menyukseskan Acara Gamut Tentunya Tidak Dari si acara Saja Dari si yang lain Juga Sangat berpengaruh Jadi Si acara Mewodinir Si pahdede Kemudian Si Apa namanya Si Yang lain Dan Dari CO Karena mungkin Baru awal Ditunjuk sebagai CO Dan Masih Maba Gitu Jadi Banyak-banyak Meminta Apa namanya Arahan Kepada Kakak-kakaknya Dari SC-nya Tentunya Yang Sudah Melaksanakan Gamut Di 2020 Kemudian Di tahun Kemarin itu Mungkin Ada Kenang-kenangannya Untuk Gamut Sendiri Ada Berupa Kaos Gitu Untuk Panitia Jadi Mungkin Dari awal Itu Sudah Dicanangkan Misalnya Jika Ingin Membuat Merchandise Untuk Panitia Yang menjadi Kenang-kenangan Untuk Di Gamut 2021 Ini Mungkin Itu Saja Ya Mungkin Kalau Malam ini Sudah Dibagi SK-nya Langsung Dibuat Grupnya Kemudian Dicek Satu Per Satu Dari CO-nya Kemudian Jangan Lupa Bila Ada Nama Atau NPM Yang Salah Dihubungi Lagi SC-nya Nanti Dari SC Akan Melaporkan Presplug Atau Nanti Ke Mbak Ade Yang Mengubah Untuk SK-nya Kemudian Mungkin Nanti Kalau Ada Acara Ini Nanti Ada List IG Mungkin Karena Kita Mungkin Ada Pet Promo Segala Macem Yang Akan Membantu Dalam Melaksanakan Acara Gamut Ini Kemudian Kalau Kita Disuruh Untuk Post Atau Apa Ikut Dalam Memposting Suatu Apa Namanya Dari Siphon Rising Jangan Lupa Kita Post Di Instagram Karena Itu Salah Satu Bentuk Support Kita Untuk Menyaksaskan Acara Gamut Sepertinya Cukup Nanti Untuk Langkah Selanjutnya Dari Setiap Si Itu Menghubungnya Secara Baik-baik Kepada SC Dan Terkoordinir Jadi Tiada Hari Tanpa Berkoordinasi Di Grupnya Masing-masing Kalau Dari Saya Cukup Pak Ade Terima Kasih Oke Sama-sama Pak Farul Jadi Kita Garis Bawahin Lagi Tiada Hari Tanpa Koordinasi Jadi Semuanya Harus Berkoordinasi Pun Nanti Kita Nggak Punya Waktu Yang Sangat Panjang Waktu Kita Sangat Sempit Dan Bisa Jadi Kita Bersamaan Dengan Berbagai Macam Kegiatan Kita Lainnya Jadi Semuanya Harus Diefektifkan Jadi Teman-teman Harus Bisa Mulai Sekarang Membagi Waktu Mana Yang Prioritas Mana Yang Enggak Terus Sekiranya Aku Di Himasakta Jadi Apa Ya Jadi Harus Selesaikan Semua Pekerjaan Dengan Baik Jangan Sampai Dan Tidak Perlu Ada Yang Harus Direlakan Maksudnya Tidak Perlu Ada Yang Dikorbankan Itu Tidak Perlu Jadi Kerjakan Sedisa Kita Semaksimal Mungkin Sebaik Mungkin Jadi Tidak Perlu Ada Yang Harus Di Korbankan Karena Kita Sudah Bekerja Dan Melakukan Yang Terbaik Versi Kita Silahkan Ada Lagi Dari Penyampaian Yang Lain Satu Menit Lagi Mas Sebentar Ya Silahkan Oke Masuk Ya Bentar Ini Sistem Perlombaan Sebetulnya Ada Sedikit Drama Benar Nggak Pit Drama Persertanya Jadi Untuk Setiap Post Setiap Post Setiap Anggotanya Itu kan Entah Keselip Entah Apa Nah Itu Kalau bisa Jangan sampai Keselip Lagi Kedua Dulu Saya Afid Fahrul Sindi Itu Sampai Begadang Ya Benar Nggak Afid Afid Ngestak Fahrul Mana Fahrul Rul Benar Kan Rul Kita Sampai Begadang Sampai Ngerancang Nah Itu Alhamdulillah Terlaksana Semua Tapi Satu Lomba Dikat Lomba Apa Dulu Rul Pokoknya Video Ya Rul Video Apa Rul Oh Iya Nah Cek Udah 10 Minus Tadi Kepentang Ya Pit Coba Sampai Kendala Dalam Si Acara Dulu Pit Oke Jadi Untuk Kendala Tadi Dari Ceritain Sama Pak Farul Bahwa Si Acara Ini Siang Kaling Seminggu Lebih Sekali Sekali Dua Kali Karena Banyak Problem Yang Pesti Bertumburan Sama Si Acara Karena Dulu Itu Acara Kita Gamut Pertama Kali Dinasan Secara Online Jadi Benar Benar Baru Harus Gimana Caranya Ngerangkai Acara Biar Benar Jadi Macar Jadi Dulu Banyak Kendalanya Di Acara Terutama Waktu Sudah Pembukaan Pendaftaran Peserta Nah Banyak Sebenarnya Pesertanya Tidak Terlalu Banyak Cuman Itu Tadi Ada Beberapa Yang Selip Karena Ada Miskonsepsi Antara Peserta Dengan Panitia Jadi Waktu Sudah Harihat Ada Yang Konfirmasi Jadi Ada Yang Ini Jadi Kita Ada Yang Selip Tapi Untungnya Dari Panitia Sudah Sigap Untuk Menghadapinya Jadi Sudah Tercukupi Dan Bisa Dilaksanakan Dan Dulu Ada Lomba Yang Sempat Diundur Bukan Diundur Ditunda Dan Tidak Dilaksanakan Karena Pesertanya Kurang Jadi Mungkin Untuk Tahun Ini Bisa Dirancang Lagi Kira-kira Lomba Apa Yang Diminatin Nanti Banyak Oleh Mahasiswa Kemarin Itu Lomba Yang Kurang Diminatin Kepurangan Foto Kontes Video Masak Cooking Challenge Itu Kurang Peserta Minimal Tiga Peserta Tapi Yang Dapat Cuma Dua Jadi Kita Panitia Dengan Paksa Mengonfirmasi Ke peserta Bahwa Lomba Foto Contes Cooking Challenge Itu Di Hapuskan Sempat Kecewa Tapi Kita Sebagai Manusia Tidak Bisa Memaksakan Jadi Itu Sudah Jalannya Jadi Kita Minta Maklumnya Ke peserta Jadi Panitia Harus Benar-benar Bisa Menghandle Setiap Kendala Setiap Masalah Yang Datang Dan Jangan Takut Nantinya Ketika Ada Masalah Datang Disini Kita Menyelesaikan Masalah Itu Bareng-bareng Kita Di sini Kerja Bareng-bareng Kita Agak Pelimbing Jadi Jangan Takut Ketika Ada Masalah Sering-sering Berkoordinir Sering-sering Berkomunikasi Yang penting Komunikasi Satu sama Lain Ketika Terjadi Apapun Komunikasi Jadi Nantinya Akan Di Backup Dan Dibantu Dengan Yang lainnya Nah Itu Tapi Kalau bisa Untuk PJ Yang Megang Google Form Itu Sering Cek Nama Namanya Yang Mana Yang Belum Transfer Mana Yang Belum Jodoh Satu Perserta Keselip Itu Ya Sudah Transfer Tapi Tidak Kekirim Ke Google Form Ya Yang Design Poster Apa Pd 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 Ya Itu Kalau Bisa Di 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 Pelitiin Lagi Itu Kendala Dari Lomba Dulu Terus Ya Udah Dibilas Nama Hapit Tadi Banyak Kendala Dalam Perlombaan Ya Kalau Pas Delang Sebelum Lomba Gak ada Aman-Aman Aja Pas Lomba Aja Yang Banyak Kendala Entah PJ Yang Menghilang Entah Ketua Pelaksanaan Yang Gupek Gitu Sih Tapi Kalau Bisa Jauh-jauh Hari Gitu Rancang Lombanya Jangan Pas Mepet-mepet Bener Gak Anda Pas Mepet Mepet Banget Asli Bener Jadi Diharapkan Teman-teman XMood 2021 Semuanya Berkontribusi Secara aktif Semuanya Bekerja sama Saling tolong Menolong Karena disini Kita ibaratnya Sapo lidi Sapo lidi Itu yang Tersusun dari Banyak lidi Nah Kita tuh Ibaratkan Sapo lidi Itu adalah Semangat kita Jadi kalau Semangat kita Berbeda Panjang Sapo lidi Lidinya Berbeda Apakah bisa Buat nyapu Apakah bisa Berbersihin Tentunya Kan susah Karena panjang Tadi Beda Jadi Harapannya Semua teman-teman XMood 2021 Memiliki Semangat Yang sama Semangat Berjuang Bareng Sehingga Nantinya Bisa Menyelesaikan Setiap Masalah Bersama Dan Bisa Menyelesaikan Penugasan Gamut Ini Dengan Maksimal Dan Hasilnya Memuaskan Untuk Semuanya Dan Untuk Gamut Sendiri Nanti Mungkin Dari si acara Ini bisa Mulai mengkonsep Kira-kira Gamut Ini Kita Mau Adain Secara Online Apakah Mungkin Kita Adakan Secara Offline Untuk Tahun Ini Karena Kemarin Kita Sudah Di EPL Untuk Offline Itu Sudah terlaksana Untuk Lomba Bating Mungkin Nanti Dari si acara Bisa Mengkonsep Beberapa Lomba Yang Mungkin Dapat Dilaksanakan Secara Offline Nanti Kita Rapatin Barang-barang Jadi Mungkin PDD Dulu Ada terhambat Dulu itu Sibuk Nyari Media Partner Itu Media Partner Itu Cuma Lima Ya Lima Kalau Tidak Ribetnya Itu Mepetnya Persaratan Kalau Bisa Jauh-jauh Untuk PDD Jauh-jauh Nyari Media Partner Jangan Pas Ariha Mau Lomba Nyari Media Partner Itu Evolasinya Dari Kemaren Pas Gampet Tahun Kemaren Itu Cukuplah Dari saya Mungkin Parul Apit Tambahin Oh iya Ada Cerita lagi Jadi tahun lalu Sudah menjelang Berapa Lomba Dimulai Itu Ternyata Kita Kekurangan Peserta Kita Kurang Masih Kurang Dan Ada Lomba Yang Dihapuskan Jadi Sebenarnya Gambit Ini Terbukanya Untuk Mahasiswa PMIPA Tapi Akhirnya Di Hamin Tiga Lomba Kita Ubah Kita Buka Untuk Mahasiswa F-Tip Karena Ada Beberapa Dari Luar PMIPA Yang Tingin Ikut Tapi Karena Awalnya Dibuat Hanya Untuk PMIPA Jadi Gak Bisa Ikut Akhirnya Kita Ubah Buat Seluruh F-Tip Bukanya Dan Alhamdulillah Untuk Lomba Lomba Itu Udah Tercukupi Pesertanya Dan Ada Sayangnya Satu Lomba Itu Tadi Yang Kurang Beruntung Keperan Peserta Jadi Untuk Kedepannya Kita Harus Benar-benar Bisa Mengantisipasi Setiap Kekurangan Setiap Masalah Nantinya Oke Oke Nambahin Dikit Kalau Misalnya Lombanya Dikat Bilang Ke Perserta Mohon Maaf Kalau Lomba Ini Dikat Karena Blablabla Karena Jangan Kayak Tahun Kemaren Lombanya Dikat Tapi Nggak Bilang PJnya Itu Iya kan Bit Ya Betul Jadi Bilang lah Sama Persertanya Jangan Menghilang Gitu Jadi Nggak Enak Gitu Sama Persertanya Gitu Cukup Badi Oke Oke Luar biasa ya Pengalaman Dari Kakak-kakaknya Yang Ya Begitu ya Jadi Kita harus Belajar Banyak nih Belajar Banyak Untuk Menyusun Apa Namanya Strategi Gimana Mengkondisikan Internal Gimana Menyampaikannya Ke External Gimana Memilih Program-program Yang itu Sekiranya Itu Bakalan Laris Dan Laku Bakalan Penting Buat Apa Namanya Orang-orang Umum Biar Ikut Ngeramein Acara Kita Terus Manage Waktu Tadi ya Terus Pokoknya Banyak Yang akan Kita Pelajarin Nah Mungkin Itu dulu ya Sharing Sharing Untuk Gelaran Karya Eksakta Mudanya Jadi Nanti Setelah Ini Kita Akan Dengerin Lagi Apa Namanya Pembacaan SK Untuk Teman-teman Dari Anggota Divisi Untuk Kepanitiaan LK NMTD Hima Sakta Tahun 2021 Nah Untuk Teman-teman Gamut Stay dulu Silakan Diingat-ingat Lagi Berangkali Ada nama Kalian Yang mungkin Ada Double Atau Apa Namanya Namanya Belum Ada Silakan Konfirmasi Ke Kakak Nanti Biar Direvisi Nanti Setelah Direvisi Baru Akan Dibagikan Dan Teman-teman Boleh Langsung Garap Project Dari Sekarang Mungkin Sudah Dapat Gambaran Tentang Gimana Dan Apa Seperti Apa Dan Gimana Nantinya Jadi Silakan Dipikirkan Mulai Dari Sekarang Nah Besok Insyaallah Sudah Clear Nanti Akan Dibagikan Ke Teman-teman Semuanya Biar Teman-teman Semuanya Segera Garap Biar Apa Ya Lancar Kan Tadi Mudah-mudahan Diberi kekuatan Selalu Semangat Semuanya Baik Kita Akan Mendengarkan Lagi Pembacaan SK Dari Kepanitiaan LKMTD Yang Akan Disampaikan Oleh Kak Hande Selagi Silakan Kanit Oke Bisa minta tolong Di Sharscreen Ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Kita Akan Launching Kepanitiaan Yaitu Kepanitiaan LKM MTD Untuk Teman-teman Adih Mungkin Teman-teman Adih Sudah Banyak Kita Mengetahui Apa itu LKM MTD Karena Teman-teman Sudah 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 Banyak Yang Mengikuti LKM MTD Mungkin Buat Teman-teman Ex-Mode Yang Belum Tahu Untuk LKM MTD Sendiri Itu Bisa Teman-teman Lihat Latihan Kepemimpinan Dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar Jadi LKM MTD Itu Sejenis Kalau Online Ini Biasanya Mirip-mirip Webinar Tentang Berbagai Macam Materi Yang Dibutuhkan Untuk Teman-teman Semua Ini Sosok 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 Apa namanya Aktifis Aktifis Kampus Biasanya Materi-materi Yang Di LKM MTD Manajemen Organisasi Teknik Lobby Anansi Swot Public Speaking Dan Teknik Sidang Biasanya Langsung Saja Surat Keputusan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Eksakta Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Diversitas Lampung Nomor 116 Garis Miring C Ketung Ketung Miring Himasakta FKIP UL Garis Miring 10 Garis Miring 2021 Tentang Susunan Kepanitiaan LKM MTD Latihan Kepemimpinan Dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar Masakta FKIP UL PADD 2021 Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bismillahirrahmanirrahim Nimbang Dan Seterusnya Mengingat Dan Seterusnya Memperhatikan Hasil Pembahasan Ketum Dan Waketum Masakta FKIP UL Mungkin operator Bisa minta Tolong Kebawah Periode 2021 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Memutuskan Menetapkan Pertama Susunan Kepanitiaan LKM MTD Latihan Kepemimpinan Dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar Masakta FKIP UL 2021 Kedua Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditapkan Dan Apabila Terdapat Kekeliruan Di Kemudian Hari Maka Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya Terdapatkan Di Bandar Lampung Pada Tanggal 24 Oktober 2021 Pukul 21 Lewat 23 Waktu Indonesia Barat Mengetahui Ketua Mahasiswa Muhammad Abdul Hanif Selanjutnya Oke Untuk Susunan Kepanitian Staring Staring Komite Ada Muhammad Abdul Hanif Repati Selika Temeril Hakim Mertul Fauzi Zirem Karina IGD Eka Organising Komite Ketua Pelaksana Widya Tama Wakil Ketua Pelaksana Eka Dwi Pus Pitasari Sekretaris Pelaksana Alfia Rosa Pendahara Pelaksana Artika Ramadana Si Acara Staring Komite Ade Amalia Kansa Nisa Alfianita Delamandasari Redmouri Handayani Koordinator Ramzi Abian Sekretaris Koordinator Halga Anggota Hafid Al-Zain Devita Maudi Putri Tritania Siti Mardasela Cipta Wahid Marwana Bani Syafi'i Halga Farika Zulfaz Zakiah Wiwik Ulandari Si PHD Publikasi Hubungan Masyarakat Tanda Dokumentasi Staring Komite Abdul Ajis Muslim Rafika Dinda Febri Dewi Sinta Rahayu Febri Irmawati Koordinator Afifatul Azizah Sekretaris Koordinator Elisabeth Erdian Nadia Anggota Ada Farah Dila Putri Lucen David Sinaga Devana Nurfia Azahra Dinda Dwi Sari Miri Widya Kusuma Wardani Dea Aufianita Amandah Putri Pratiwi Maista Mia Yurista Zuhri Inaya Fitriani Muhammad Tegar Umi Hanifah Emalia Fatma Dianti Rosa Salsa Dila Latifah Fitriya Larasati Nengah Anggi Pus Padewi Zahra Sabana Diki Andrian Syah Jika Jika Tiga Staring Komite Fahrol Siddiq Bastian Wanda Fetama Insani Triana Koordinator Muhammad Dika Febrianto Nurul Hidayah Anggota Ada Ika Talia Pratiwi Tom Satun Nihmah Anissa Latif Latifani Amiroh Tiani Pus Pitasari Jenia Hendiska Belia Nabila Reta Dewi Pramita Dewi Latifah Dan Yusra Hayati Untuk Si selanjutnya Sivan Raising Staring Komite Andi Yastama Nadia Daman Saputri Alfina Damayanti Koordinator Putri Septyani Sekretaris Koordinator Nishya Syafitri Anggota Reni Widya Astuti Wendayozarima Erna Wahyu Septyana Yulia Anggraini Neosa Fitri Kham Satun Mugh Fulisoh Gustin Wardani Oke Itu lah ya Jadi untuk Susunan Kepanitiaan LKMMTD Untuk Kepanitiaan Anggota Divisi Masakta Nanti Seperti yang tadi Juga ya Mungkin tadi Beberapa Ada teman-teman Yang namanya Ganda Ataupun Double Nanti bisa Konfirmasi Aja Kembadai Dan Untuk teman-teman Mungkin yang namanya Ada salah Ataupun Tipo Juga bisa Konfirmasi Untuk teman-teman Adif Kakak yakin Pasti sudah Banyak yang Tahu Tentang LKMMTD Itu apa Dan Bagaimana Rangkaian acaranya Karena teman-teman Sudah pernah Diikuti acara tersebut Tapi tidak apa-apa Kita buka Forum diskusi Kalau teman-teman Ada yang Mau ditanyakan Terutama teman-teman Adif Yang paling Dapatkan Kepanitiannya Ada yang Mau ditanyakan Seperti Kepanitian LKMMTD Dipersilakan Silahkan Mau tanya Terkait Pelaksanaan tahun lalu Kira-kira Kendalanya Apa Tahun lalu juga Organika Mungkin Kendalanya Kurang lebih Bisa kita pelajari Biar tidak terulang lagi Untuk pelaksanaan tahun ini Kalau kendalanya Dari tahun lalu Itu sebenarnya Kita kan Awal rencana itu kan Apa namanya Mengadakan satu kali ya KMMTD ya Tapi realitanya Kami diharuskan Mengadakan Dua kali gitu KMMTD Tapi ya Alhamdulillah Tetap terlaksana gitu Untuk mungkin yang pertama Kendalanya Dari LKMMTD yang pertama ya Itu ya Karena waktunya singkat Jadi ya Mungkin Kurang dari Apa namanya Upnya gitu ya Apa namanya Publikasinya gitu Tapi Alhamdulillah LKMMTD yang kedua Yang Untuk gamut-gamut ini Yang jadi pesertanya ya Dan Itu Lebih Inilah Lebih prepare Karena Waktunya pun Relatif Lumayan gitu Untuk mempersiapkannya Dan Insya Allah Untuk tahun ini Juga teman-teman Punya waktu Untuk mempersiapkannya ya Dan Mungkin Yang teman-teman Perlu Apa namanya Garis bawahi Ya itu ya Tadi dari publikasinya Karena kan LKMMTD ini kan Banyak gitu Setiap tahun diadakan Tapi Belum rata gitu Maksudnya Belum semuanya ikut ya Mungkin pun dari teman-teman Adif pun banyak Yang belum ikut Nah Untuk teman-teman Adif Yang belum ikut Itu Kakak sarankan Untuk Ikut juga ya Mungkin di LKMMTD Yang nanti akan dilaksanakan Terus mungkin Yang kedua Terkait Pematerinya ya Karena Teman-teman Sebisa mungkin gitu Langkah awal lah Cari pematerinya gitu ya Karena Pemateri itu Sangat menentukan juga Pesertanya nanti Tertarik ataupun tidak Untuk tanggalnya Juga Jangan-jangan Jangan lupa ya Teman-teman Fixkan dahulu Terus teman-teman Tanya gitu Kakak-kakaknya Untuk terkait Materi yang recommended Itu siapa aja gitu Itu sih Sebagai langkah awalnya Dan sisanya ya Teman-teman Tinggal Seperti Kepanitian Yang lainnya lah ya Melaksanakan Bikin rondon Rangkaian acaranya Petugasnya Dan lain sebagainya Sanya Seperti itulah Kurang lebih Gitu Oke Kak Terima kasih Kak Boleh nanya Enggak dikanik Ya Jis Gimana Jis Nah Ini sebetulnya Mau mape ya Kak Sebetulnya Ada orang nih Kak Dia tuh Ikut Tapi absen Tapi Enggak ada namanya Di sertifikat Gitu gitu Kak Mungkin Tahun depan Eh tahun ini Maksudnya seri Ada sertifikat Namanya Sertifikat kosong gitu Kak Jadi Ada backupan Kalau gitu sih Kak Aku Kemarin itu Aku lihat Sertifikat Itu kan udah ada Nama semua Nah mungkin gitu sih Kak Mungkin Ada yang satunya Dikosongin gitu Kak Biar Enggak ada yang nyari Biar enggak gupok gitu Kak Gitu sih Kak Salah naku Oke oke Makasih ya Jis ya Mungkin ini Masukan yang Bagus ya Untuk Apa namanya Teman-teman Kepanitian Terutama di tahun ini ya Bener tadi yang Diomongin aja Untuk sertifikat Al-KMMTD itu Biasanya Sudah dituliskan dulu Gitu namanya Baru Kita cetak Lalu kita scan ya Untuk dikirimkan Ke peserta Kenapa dituliskan Namanya dulu Karena kan LKMMTD ini kan Sifatnya Hal yang urgent lah Bisa Kakak bilang Hal yang urgent Jadi ya Kita harus Berdasarkan data juga Gitu Enggak bisa sebarangan Ngasih Sertifikat LKMMTD Ke orang ya Mungkin nanti Bisa Tadi saran dari Ajis Dan mungkin Sebelum Apa namanya Kalau misalkan Nama yang enggak ada Di sertifikat Di cross-check lagi Ya mungkin ya Di absensi Biasanya kan ada Lima materi Syarat kelulusan LKMMTD kan Minimal ya Itu Tiga ya Ataupun empat Bisa di cross-check lagi Dari teman-teman Panitia ya Kalau memang Memenuhi Ya teman-teman Silahkan Untuk memberikan Sertifikatnya Tapi kalau tidak Terpenuhi ya Teman-teman Ya Harus tegas gitu Kalau ya Saratan tersebut Tidak menuhi Kualifikasi Untuk mendapatkan Sertifikat Terima kasih ya Jis ya Sarannya Sama-sama Dan LKMMTD ini Kakak Info akan juga Itu Terkhusus XMUT itu Sebisa mungkin Itu ikut ya Teman-teman XMUT ya Karena Karena Kedepannya Teman-teman XMUT ini Bakal Ngebutuhin banget ya Sertifikat LKMMTD tersebut ya Jadi harapan Kakak juga Jangan sampai Dilewatkan lah Event LKMMTD ini Karena nanti Akan berpengaruh juga Ke peran teman-teman Mungkin nanti Ya Apa namanya Gak semua teman-teman Itu Melangkah sama Sama teman-teman Yang ikut LKMMTD ya Semoga Teman-teman juga bisa Ikut Serta gitu Terutama ya Dari internal Masaknya juga ya Teman-teman XMUT kan Mabak semua ya Jadi Belum pada ikut LKMMTD ya Jadi Sibisa mungkin Teman-teman Ikut LKMMTD Yang diadakan Kakak-kakak Adifnya Oke Ada lagi yang mau ditanyakan Didiskusikan Oke Sembari berjalan aja ya Kakak kembalikan ke Mbak Ade Silahkan Mbak Ade Oke Nah mungkin Waktu yang tersisa Ini kita masih punya Ada 26 menit lagi ya Kita pake lah 6 menitnya Coba silahkan Terserah Ini mau LKMMTD Atau mau Gamut Yang mau Berdiskusi Terserah Silahkan Masih Dibuat Si tanya-jawab Kak Hafid Juga boleh Silahkan Mau berbagi lagi Terkait dengan Cerita Gamut Ataupun LKMM Masukan untuk LKMMTD Itu juga boleh Oke Silahkan buat teman-teman Ini Oh mungkin Mbak Ariefa Ada yang mau disampaikan Enggak Mungkin itu ya Tadi kan udah disampaikan gitu kan Sama Kak Anil Sama Kakak-kakak yang lain gitu kan Udah kompet banget gitu Mungkin Pusulnya buat teman-teman Yang udah mendapatkan amanah gitu Semuanya kan yang di Room ini Insya Allah Dapat amanah semua ya Harapannya Bisa menjaga amanah Yang telah dicipitkan gitu kan Dan maksudnya Dengan semaksimal mungkin Jangan terlalu terbebani Tapi Jalani aja Semuanya tuh Dengan ikhlas gitu kan Insya Allah Akan dipermudah Semangat buat Selanjutnya Mungkin itu sih Mbak Ade Dari kakak-kakak yang lain mungkin Siapa yang ada disini Kak Eka mungkin Mau ada yang disampaikan gak Mungkin semangat aja ya Buat teman-teman semuanya Selamat berprogres Sama acara ini Jangan jadikan beban Bapaknya Jalanin aja Singkat padat Jelas Kalau gitu aku mau minta tanggapan dulu deh Dari sejauh ini Ini kan kita udah Setengah Berapa jam nih kita Bersama sejaman ya Mungkin dari Siapa ya Siapa yang mau bersedia nih Dari teman-teman Amin Amin tuh Mana mana Amin Ya Coba Amin Mungkin apa yang udah didapet Dari pertemuan kita malam ini Terus Kira-kira Mau ngapain Setelah ini Nah untuk malam ini Mungkin kami dari Agama Mungkin perlu harus belajar lagi Bagaimana kita Menyelesaikan sebuah Kegiatan dengan Sebaik-baiknya Dari kakak Angkatan 2020 Yang setelah melewati Itu semua Sekian gitu aja kak Tendapat saya Harus semangat Mantap Terus semangat Emang begitu ya Ada lagi mungkin Dari siapa Ayo Dari Fathia dia boleh Neoncam nih Mau menyampaikan apa Tadi Jadi apa Bendara ya Kalau gak salah Salah gak sih Atau sekretaris Kenapa Fathia Suaranya Oh gak ada suaranya ya Apa aku doang yang gak denger Di tempat TK juga gak kedenger Oh iya Sama berarti Oke Mungkin ini kali ya Ada Trouble kali Iya ya Berarti ya Fisil mungkin Ada yang mau disampaikan Ada yang mau disampaikan gak Tentang apa Tentang apa Tentang kita Tentang tadi Tentang perjalanan kita Tadi Di acara ini Berangkali ada yang Mau disampaikan Mungkin mau ngasih semangat Buat teman-teman Gak mau ngomong apa pun Saya cuma mau bilang Ya kasih semangat aja Semangat buat teman-teman Eksota muda Dalam apa ya Kita melaksanakan acara Gamut ini Seperti kata itu tadi kan ya Kita disini gak ada yang hebat Kita disini gak ada yang pintar Tapi disini kita Sama-sama belajar Untuk menjadi orang-orang yang hebat Itu aja tuh Terima kasih Sama-sama Mau ngomongin apa ya Ya mau disampaikan Semangat aja Buat teman-teman Yang udah terpilih Jadi panitia Semuanya Disini kita Sama-sama belajar Gitu kan Jadi Jadi sama-sama belajar Terus Jadi semangat aja Semuanya Terus jangan lupa Buat saling konfirmasi ya Soal Jangan Apa Jangan menghilang Kalau kata Tadi kak siapa ya Jangan Jangan menghilang kan Soalnya kalau Satu hilang Nanti bingung kita carinya Barang-barang gitu Jadi Saling konfirmasi gitu Kalau misalnya Ada kesulitan Ya mohon Diberi Apa Dikasih tau gitu Sama teman-temannya Siapa tau Ada solusi dari teman-temannya Lain Jadi Kesulitan itu Gak di Apa Dipikir sendiri Kalau dipikir sendiri Nanti takutnya Dia terbebani kan Nanti kalau misalnya Ada yang Terbebani kan Takutnya nanti ada yang Stres setengah jalankan Kasian ya sendirian gitu kan Jadi kalau misalnya Ada kesulitan Mohon disampaikan Kepada teman-teman gitu Biar Kita bisa saling Bisa saling membantu Satu sama lain Terus Untuk kakak-kakak semua Mohon bimbingannya Karena kami juga Masih Saat baru Di sini gitu kan Apalagi ya Kami mabah gitu kan Jadi ya Ini adalah pengalaman pertama kami Jadi Tapi mohon bimbingannya Kepada kakak-kak Semua Kalau misalnya Kami ada kesulitan Mohon dibantu gitu Kita aja sih Mbak Ade Pokoknya semuat Semuanya Keren Semangat buat semuanya Ini kata Mbak Rafika Kalau lelah Bilang Jangan hilang Mana Mbak Rafika Mau ada yang disampaikan gak Pesan-pesan mungkin Ya 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 Bentar ya Dikit aja lah dari aku Tadi dari teman-teman Dari Adif-Adif Semuanya udah keren juga ya Udah cukup Mewakili lah Intinya kan Sekarang Udah di ini ya Istilahnya udah Agak mau Menuju gamut Udah menjadi Kepanitiaan gitu ya Khususnya buat Ex mood nih Pastikan yang Mungkin yang pertama ya Perdana ya Nah nanti mungkin persiapan nih Kalau misalnya di divisinya juga Ada garapan Kepanitiaan Ini yang merupakan Angka awal pertama kalian Untuk belajar Memanajemen waktu gitu loh Antara kuliah Sama organisasi Jadi Manfaatkan lah Waktu ini sebaik-baiknya Manfaatkan kepanitiaan ini Dengan sebaik-baiknya Mulai belajar Bagaimana caranya kalian Untuk Mengorganisasi waktu Antara kuliah Sama kegiatan Di luar kuliah gitu Jadi semangat ya Kalau misalnya capek Atau apapun Jangan lupa Jangan lupa untuk Sharing-sharing Atau Jangan mengupakan Kakak-kakaknya Yang ada di Mas Akta gitu Jadi kalau misalnya capek Cerita aja Ke Mbak Ade Ke Kak Hanif Ke Mbak Ripa Atau ke aku Juga boleh Kayaknya itu aja ya Dari aku Yang lainnya udah cukup Mewakili kok Semangat semuanya Oke Mantap banget nih Selamat dari Mbak Rapika Jadi kalau misalkan ada apa-apa Kita harus Komunikasi Harus Cerita aja gitu Jangan Hilang atau dihim aja Karena kita gak tau Apa yang kalian rasain Kalau berat Kalau capek Hilang ya Oke Terus Mungkin ada Menutup kali Dari Daka mungkin Ada yang mau disampaikan lagi Nggak Daka Buat Saya Semoga aja Semuanya berjalan Eh lancar Kak Begitu aja Amin 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 Lanjut Apa Udah itu doang Jauh ini udah Kak Oke Ini dari Pak Ketupleknya Bilangnya Mudah-mudahan Semuanya berjalan dengan lancar Amin Amin ya Jadi teman-teman semuanya Kita sama-sama bantu nih Pak Ketuplek Untuk menyukseskan acara ini Karena ini adalah acara bersama Biar acara ini semakin Lancar Semakin sukses Oke ya Mungkin demikian Dari aku Terima kasih Buat semuanya Terima kasih buat semuanya Mudah-mudahan Kebersamaan kita Apa ya Senantiasa menjadi Keberbatasan buat kita Semuanya Dan menjadi hal-hal yang baik Yang bisa membuat kita Menjadi Lebih positif lagi Jangan lupa Presensinya Silahkan diisi ya Oke Aku kembalikan lagi Ke Kak Eka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Mbak Ade dan Kak Muhammad Abdul Hanif Yang telah memandu dan membacakan SK Untuk acara Gamut dan LKM MTD Dan selamat kepada para ex-mood Teman-teman ex-mood Dan selamat berprogres bersama Himasakta teman-teman semuanya Baiklah Acara yang selanjutnya Yaitu doa Yang akan ditimpin oleh Saudara Saudara Pahrul Siddiq Bastian Kepada Saudara Pahrul Saya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Sebelum menutup acara pada malam hari ini Pada baiknya kita Nudukkan kepala Sejenak bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Apa yang kita lakukan hari ini Ditata sebagai pahala di sisinya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Ma'unzubillah Himmina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yurubilalamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamda yu'afini amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama ya bagili zalari wajikal karimu azimu sultanik Allahumma salli ala syaidina muhammad Wa ala ala syaidina muhammad Rabbana zalamna angkusana Wa ilan tawfirlana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana wala tahmil alina Isronka mahamaltahu ala lazina minqobalina Rabbana wala tawhamilna Ma lato watala nabi Wa'fu'anna Wa ufirlana Warhamna Anta maulana Fangsurnya ala al-kawamil kafirin Rabbana firlana wali walidaina Wali jami'il muslimina Wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Innaka ala kulisya'in qadir Allahumma ya Allah Pada malam hari ini Kami telah selesai melaksanakan kegiatan kami Semoga kegiatan yang kami laksanakan Memberikan manfaat bagi kami Untuk itu ya Allah Tanamkan sifat rohman dan rohimu kepada kami Sehingga kami dapat berkiprah dalam pembangunan Ilmu pengetahuan Kiranya engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami Serta puamkanlah kami dengan semua yang kami lihat dan kami dengar Jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisimu Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan berikanlah kemudahan kami untuk memahaminya Anugerahkan kepada kami Apa-apa yang telah engkau anugerahkan kepada Mbah-Mbahmu yang soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin amin ya robbal alamin Semoga doa kita diijaba oleh Allah SWT Acara yang selanjutnya yaitu penutup Untuk menutup acara kita pada malam hari ini Marilah kita bersama-sama melapaskan Lapas Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Eka Dewi Puswitasari Selaku MC Pamit undur diri Mohon maaf apabila terdapat Kekurangan dan kesalahan saya dalam bertutur kata Saya akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maju himasakta Maju himasakta Maju himasakta Maju himasakta Kita foto bareng dulu ya Ayo semuanya yang mohon kem Sambil ngisi presensi juga silahkan Di sini ini ya banyak gigit-gigitnya ya bun Ada calon ketua di PC Iy asli Ada calon wanggup Eh salah calon gup Calon ketum Ini calon ketum beneran Medful Ajis Jadi ngadih-ngadih Ajis Ajis mau pindah Medful Banyak calon-calon ya Ini calon ketua partai Yo 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 mohon kem Silahkan Hello Deborah Kayaknya aku baru pertama kali ngeliat wajah kamu Deborah Ayu Hello Ayo ayo Oke Yo 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 Komentasi dulu yuk Yo 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 Kelihatan Kelihatan mbak Cakep Ini calon ketua divisi Nggak mau on camp Sasum Ada calon presma Ada calon presma Mana calon presma Oh iya bener Apa salah Kita aminin loh ya Kita aminin bersama